Intro Halo guys, balik lagi ke Blackpool Ratu Glory Series Di channel CJM, episode ke-116 sekarang Dan ini dia Dua pertandingan dari 3 pertandingan terakhir kita di Premier League Jadi pastinya 2 pertandingan untuk kita bakal main di episode ini Lawan Chelsea, Away, dan Crystal Palace Dan saat ini kita masih ada di posisi ke-8 Karena episode sebelumnya kita bermain buruk banget Kita gagal meraih kemenangan di 2 pertandingan Dan ya walaupun jaraknya sebenernya masih Mungkin banget kita finish di posisi 4-5-6-7 Jadi bener-bener ini penentuan sih menurut gue Karena lawan kita, Chelsea dan Crystal Palace itu menempati posisi di atas kita Jadi ini bakal penting banget Dan dua-duanya kita main Away Satu ke Stafford Bridge, satu lagi ke Southers Park Jadi bener-bener gak ada alasan kita Kalau misalnya kalah yaudah Artinya kita harus rela Musim depan kita gak main di Eropa Kayak itu mimpi kita semua Gue tau banget itu mimpi gue dan mimpi kalian juga Untuk bisa main di Eropa musim depan Dan Kayak gitu udah gak tau Dan ini lawan kita menurut gue gak mudah Bahkan dari episode sebelumnya Perbandingannya tuh lawan kita di episode ini jauh lebih sulit menurut gue Karena Crystal Palace kalian tau sendiri Sehebat apa di musim ini Di Premier League Mereka bisa ada di posisi atas Di top Di top 10 Ini udah bagus banget gitu loh Mereka pelan ini mereka sangat di atas kita Jadi bener-bener luar biasa banget Dan Chelsea pasti kalian ingat Memorinya di awal-awal musim Mereka ngalahin kita di Premier League Dan mereka menyinggirkan kita dari IFL Cup waktu itu kalau salah Mereka ngebantai kita 4-1 Kalau gak salah waktu itu parah sih Dan setelah liat Chelsea ada di atas kita Poin sama beda goal defense doang Mereka plus 18 Kita plus 13 Jadi bener-bener penting banget Pertandingan ini sangat-sangat penting Kita saat ini maksimal Kita cuma bisa finish mungkin di posisi keempat Itu tertinggi itu pun udah bener-bener bagus banget Itu bisa finish di posisi gitu Jadi ya kita harus optimis Dan episode selanjutnya itu artinya Bakal jadi episode Kita mainin pertanian terakhir Dan itu bakal seru banget Dan ini lah anak mereka Ada Diego Costa Betten Trauer Juga Charlie Musonda Liat benchnya Christensen, Kante, Basuai, Alonso, Pasalik Seolahan kayak gila bener-bener Chelsea parah banget sih Moses, Main, Zuma, Ake, Baba Itu 4 back mereka Kacau sih Bagus-bagus semua Tibor Corto apa sih keepernya Yang kamu udah tau sendiri seperti apa Sulit ini ditaklukin Di awal-awal musim Bener-bener gila banget Keeper satu ini Dan untungnya buat kita Ini dia line-up kita Joel Asura kembali ke line-up Pastinya udah kembali Episode kemarin Walker Peters, Love to Stick The Robertson, Angelino, Oli Evans Hari Wings Gabri Hari Adi Van Dimas Dan The Bright Osai Samuel juga main Dan Osai Samuel ini adalah pemain yang Menurut gue Gue rada-rada menyesal Belakangan ini Jarang kasih ide jam terbang Karena ini adalah pemain asli Blackpool Yang Pemain muda gitu loh Kayak potensinya paling tinggi dia Selain Bonnie Dia antara pemain asli Blackpool gitu Jadi menurut gue harus coba Menurut gue lebih lagi mainin Osai Samuel Asura sekarang ini Doki kebawah pertama Pertandingan dari Chelsea Juga Blackpool Usil remput Ake tadi Serangan pertama dari Blackpool Osai Samuel Sisi kiri bisa lihat Pergerakannya sangat bagus Osai Lihat Luar biasa masuk kotak penalti Masih Osai Masih ke tempat Gila Osai Menit ke tujuh loh Ngelewatin berapa tadi Lima atau enam Pemain Chelsea Dengan pergerakan yang Sangat-sangat cepat Dan luar biasa Asura over the top Ke Fabry Hari Ada di sisi kanan Dan Fabry itu untuk Wih bagus banget Fabry di flik belakang Kemudian ada dikasih Ke Walker Peters Shooting dari Walker Peters Yang sayang ini Masih off target Dan Love2Cheeknya Bakal dibook semua asetan Pelanggaran barusan Cukup keras Dan ini anyway Love2Cheek menghadapi Mantan rekan-rekan steamnya Dia adalah mantan Main Chelsea Maksudnya Tapi dia Sudah bilang bahwa Dia gak peduli Kalau di lapangan Selama dia masih berbaju orange Yaudah baju biru itu Bukan rekan Evan Dimas Luar biasa Berhasil di tiket Sama matik tadi Tapi Evan berhasil Emot bola Yang Di bawahnya bisa diambil Main Chelsea Dia ke Costa sekarang Si Costa Si Kerem aja matik Good job Harry Wings Lihat Kasih ke Joel Asoro Come on Terboleh sangat-sangat Bagus Offside Offside kan Asoro please goal Come on Oh my god Joel Asoro bener-bener Gak bisa berhenti mencetak goal 1-0 buat Blackpool Di Stamford Bridge Dan Emang harus Joel Asoro Gak ada pemain lain Dia tuh seakan kayak kunci Untuk Kita mencetak goal Kalau gak ada dia Kita jadi sulit mencetak goal Lihat Perbedaan Asoro Terboleh dari Harry Wings Dan interceptionnya tadi Bener-bener perfect Team finishing kayak gini Bahkan keeper sekelas Di bawah Porto aja Sulit loh Buat jangkau bola Seperti itu Luar biasa Dan Antonio Conte Pastinya Bingung sih Ada bocah Asoro Yang Entah dari mana datang Dan juga mencetak goal Gaung timnya Timnya udah jelas Kuat banget Bu Sonda sekarang Good job Walker Peters Defense yang sangat bagus Dan itu dia Halftime pistol Bahwa pertama yang Luar biasa Buat The Seasiders Menurut gue Kita bagus banget Berhasil unggus atau kosong Dekat goal Dijawar Asoro tadi Tapi itu bener-bener kredit Menurut gue Harry Wings nih Interceptionnya Dan through ballnya Itu lho mematikan Banget Onside Jal Asoro Berdiri bebas Tapi dia sejajar Sama satu back Yang ada di Paling belakang Di garis paling belakang Beri Chelsea Demikin dia onside Asoro sekarang Masih gue kedua Masih ke Evan Good job Tackle dari Evan Dimas keras tadi Evan gak mau kompromi Dia dan Febri Harden Cuma untuk Buter bola dari Musonda Masih gagal Kira dan perikinan Ini yang gue lakukan Versal bakal masuk Amaral juga bakal gue mainin Sama Harrison Jadi gue sengaja istirahatin Jal Asoro Febri Harden Dan Evan Dimas Supaya bisa fit di pertandingan selanjutnya Orang ke Crystal Palace Karena Ketiga main ini bakal jadi vital banget Penting banget buat kita Dan kita sekarang Masih gue 1-0 Di Stafford Bridge Kira-kira sisa 35 menit lagi pertandingan Matik sekarang Terubah ke Musonda Sisi kiri berbahaya Waktu kita cuma tak menjan Masih Musonda Dan tackle gagal Dari No no Untung aja Traornya gagal Tadi parah Ini lah kacau juga sih Salik Kasih ke Musonda Musonda No Yes Robertson Good job Defense yang sangat-sangat Sempurna Dari Kapten kita Kelak Robertson Amaral sekarang Oli Evans Tarsin bagus Kasih ke Harrison Tadi gagal Salik Kasih ke Musonda Tackal keras Dari Walker Peters Tadi Langsung Ganjar kartu kuning Cutback kita Tapi karena Tackal-tackal Sepertinya yang perlu Untuk memperingati Lawan-lawan kita Kalau kita benar-benar Siap Untuk melakukan Tackal-tackal keras Kalau mereka Beran-beran Dalam-beran bola 13 menit terakhir Free kick Buat Chelsea Bahaya Baba Sungguhan yang Hampir aja Berbuah goal Buat Chelsea Musonda sekarang Untuk Cik Coba untuk Jaga Posisinya Walker Peters Luar biasa Cover-cover run Main-main kita Pasalik terbahaya Pasalik Nuno Oh my god Gagal Kira untungnya Wah kacau Sebelum minit terakhir Itu tendangan dari Baru Pak Salik Tadi Bisa dilihat Kaki kiri Wah gila Itu gue gak tau Gimana caranya Enggak goal Evans Kasih ke Harrison Ucap Harrison Kasih ke Amaral C'mon Shooting Aduh Amaral Block yang sempurna Dari Baba tadi Dan kontes Bener-bener stress Gue yakin Kita masih 1-0 Anime 3 menit Haris Masih Cal Vesel C'mon Vesel Yes Tambah goal mungkin Masih Cal Vesel Tarik Shooting Vesel Please No Wah gila Korto'o dimulit-mulit Akhir jadi jago Sumpah Tapi ini Asli ini Kesempatan kita Please jangan sampai Fuck up Please jangan sampai Mereka nyamat dudukan Solangke Udah masuk anyway Kutemuso Itu Asli kemenangan Yang sangat-sangat Krusial buat blackball 3 poin Yang luar biasa Penting buat kita Dari Stamford Bridge Dan kita sukses Balas dendam Karena waktu itu Mereka ngalahin Kita di Bloomfield Terus atau kosong Segera gue di Liga Yang kita dibantai itu Di EFL Cup Jadi at least Kita membalaskan dendam Kita di Liga lah Dan ini Luar biasa sih Kemenangan yang bener-bener Luar biasa Buat blackball Kacau sih Gue bener-bener gak nyangka Kalau gue kira kita Kayak seri aja tuh Di Stamford Bridge Udah oke banget gitu loh Dan siapa lagi Yang nyatakan gue Kalau bukan Joel Asoro 5 shot 4 on target Buat blackball Luar biasa Dan Harry Wings Ya Worth it sih Bener-bener dia Pantas mendapatkan hitung Menurut the match 8,6 rating Luar biasa Dan Bisa liat hasil-hasil Leicester sama Brighton Imbang Southampton Gak salah imbang juga Jadi ini harusnya kita naik Ini posisi kita Oh iya bener Naik ke 5 langsung Nice Naik ke posisi ke 5 kita Wah ini 2 pertandingan terakhir Krusial sih Kalau kita bisa menang Dua-duanya Bahkan mungkin kita bisa Vince di posisi ke 4 Yang artinya Kita dapet Jatah kualifikasi Liga Champions tuh Kalau kita gagal Di kualifikasi Kita kalah Baru kita turun ke Europa League Posi 4 Kalau posisi 5 Europa League dapet Bisa liat Di atas kita Crystal Palace Yang berikutnya Bahkan kita lawan Ini bener-bener Pentuan banget Kalau misalnya kita menang Kita naik di atas mereka Posisi ke 4 Kita dapetin Udah itu tertinggi Karena Jarak kita sama Arsenal Di posisi ke 3 Udah 9 poin Gak mungkin kejar Jadi finish tertinggi kita Musim ini adalah Posisi ke 4 Yang menurut gue Ini Not bad sih Untuk Tim promosi Seperti Blackpool Bisa finish di Posisi ke 4 Tertingginya ya Kemungkinan tertingginya Itu sesuatu yang luar biasa Menurut gue sih Jadi kita harus pastikan Kita main dengan benar Khususnya pertandingan ini Karena ini pertandingan Sangat-sangat penting Lawan kita ada di atas kita Dengan perbedaan poin Satu Satu poin Dan kita main away Dan Crystal Palace Gak bisa dianggap Kayak tim papan tengah sih Walaupun di real life Mereka bukan tim Yang diperhitungkan mungkin ya Tapi disini mereka Tim hebat gitu loh Jadi kita gak bisa Namehin mereka sih Salah sekali Gila ini Parah sih Bener-bener gue Dek-dekannya parah Dan apalagi Ntar misalnya Kita udah selesai Semua pertandingan nih ya Dek-dekannya ada lagi beda Karena Objektif board Yang masalah gaji-gaji finansial Itu kita gagal Gue gak tau Gue bakal dipisit atau enggak Tapi pokoknya Yang penting gue gak bakal fokus ke itu Gue bakal fokus Menyelesaikan pekerjaan gue Sebagus mungkin Yang artinya kita harus finish Di posisi keempat Karena itu adalah Posisi tertinggi Dimana kita bisa finish Musim ini Kemungkinan tertinggi Jadi itu target gue sekarang itu Dua pertandingan terakhir Jadi ini bener-bener penting banget Tapi yang jelas banget sih Kemenangan tadi Laluan Chelsea itu Mengubah segalanya Kita dari posisi ke-8 Langsung naik ke posisi ke-5 Gila Dan lana mereka Lihatlah Keeper mereka pairin Pantesan aja Scott Dunn, Wallace Van Aanholt Depan mereka Townsend Sama ada BNTK 4-1-4-1 Formasi mereka Kacau Ada Tomkins Badel Ada Siapalah tadi Di branch mereka Sebenernya main-mainnya Gak gitu bagus sih Keeper mereka doang Ada Zaha juga ini Sebenernya keeper mereka doang Si pairing disini Bakal jadi masalah sih Sama Allard Dice Yang sukses besar Gila musim ini Dia di Premier League Di career mode ini Dia ada di posisi ke-4 Dan ini ada Black Bull Bonnie Stark Walker Peters Ada di Biyo Ada Robertson Angelina Loftus Chick Wings Fabry Evan Herman Dan Assoro Di depan 4-2-3-1 Seperti biasa Dan Yah Gak terlalu berubah-banyak Lanet kita Ada Wings Masih masing-masing Untuk start main yang luar biasa Jadi kreator satu-satu gol yang tercipta di pertandingan tadi Dan ini pertandingan kedua terakhir kita Pertandingan sangat-sangat krusial buat Black Bull Musim perdana kita di Premier League dan Kayak ini di akhiretteitude pertama Terus 4-2-3-4-3-4-4 Ada badan Selawasども Terus Cik kasih Kevin dan Patrick Herman Over the top ke Joel Assoro mungkin Kwon Masih Assoro benar bagus dari Assoro Ayo Assoro please Nooo Sedikit di body tadi dia Hanya kehilangan seimbangan Dan berhenti lah artinya Sayang malah semuanya untuk Blackpool Word kasih ke Menteke sekarang berbahaya Menteke no no Tau Z please Oh my god ada Rebyoyo good block Gila sih itu Bonnie udah sampai jatoh Lagi-lagi wins transaction bagus Kayak Evan dimas syuting Evan Masih bisa di block sama Scott Dan Gila hero winsnya Interceptionnya sih oke-oke juga loh ternyata Baru nyadar gue Kaya memang bakal dapet kartu kuning 29 Entah kalau barusan Coba untuk Ambil bola kembali Penang kaki dia tadi Offensive foul Kayaknya Bonnie good job Mau jumpa waktu pertama nih Kayaknya bakal abis Yup half time was stolen Kita sementara masih bermain imbang 0-0 Gak begitu banyak kesempatan Kebanyakan perebutan bola terjadi di lini tengah Nantinya pertempuran ini Hebat banget di lini tengah sih Perebutan-rebutan bola Sampai kayak Dua tim susah banget buat Masuk ke Daerah pertahanan lawan gitu loh Karena emang bener-bener di tengah ini Perebutan bolanya Oke masih kembali 49 Sana Zaha Coba kasih ke Belia Fevic No Wah gila Sintipa Siho siapa lagi coba Satu kosong Butuh kisah bales Dari 50 Bener-bener nanya Angka gue Segampang itu loh Kosong banget loh Asli Peslinho Nah co gila Satu kosong Buat tim tuan rumah Ini bukan awal yang baik Di babak dua kita Febri Kasih ke off to check Dari kick off kita langsung coba Untuk serang Dimas Dari 51 Sekejual Asoro Asoro sebalik ke Evan C'mon please Evan shooting Evan please Eh Wah penalti Ditakal dari belakang ya Gue tadi Gue tadi lagi perhatiin Perin nge save Tendangannya Evan gue gak perhatiin Si Van Anhold Lakuin Oh iya bener Takal dari belakang Wah penalti Gila sumpah Ini kesempatan Menurut kita Please Evan Evan bakal jadi resekutornya C'mon C'mon Evan Wah gila ini Kita bakal langsung Bales nih Karena ini baru dari kick off nih C'mon Evan please Kalian perin please Yes Good job Evan Dimas Dan goal yang sangat-sangat Krusial buat lag pool Luar biasa Sama kita berhasil Sama main kedudukan Dan Evan Dimas Pemain terbaik kita Obis ini musim ini Udah gak harus dipertanyakan lagi Cetak goal yang Sangat-sangat krusial Untuk musim kita Di Premier League Musim ini Satu sama Dan sekarang Kesempatan kita buat menang Masih terbuka Tapi kita terlalu fokus Perin berhasil Ditaklukkan Evan Dimas Luar biasa Gak bergerak perin Bisa liat Gila lumayan lega sih gue Rasanya memang dudukan Karena kalau gak Kacau juga 12 goal di Premier League Bayangin buat Evan Dimas Kacau Gue gak yakin dalam waktu 10-20 tahun ke depan Bakal ada orang Indonesia Yang bisa mencetak goal 12 Di Premier League sih Asli Herman sekarang Kasih ke Evan Ayo Evan Please shooting Wah PR-in bener-bener kan Di saat yang dibutuhin Di saat-saat krusial Dia emang bener-bener bagus banget sih Gue bilang dari awal Asoro kasih ke Herman sekarang Patrick Herman Bener-bener bagus dari Herman Cuma untuk true ball Mungkin ke Joel Asoro Ayo Asoro Ayo Asoro Hey sit Penalti lagi Penalti lagi Yes Wah gila sih Penalti lagi loh Scott Dan Kapten mereka yang melakukan Pelanggaran dalam kotak penalti Melanggar Joel Asoro Tadi menit 74 Dan lihat Kita dapet penalti Sekali lagi 20 menit Setelah kita mencetak goal Dari penalti tadi Evan Dimas Penalti pertama Wah Alderdas ngamuk sih Lihat Dan Evan Dimas Itu kedua kali Bakal menghadapi Perrin Bisa kah Evan Menjebol goang Perrin Kedua kalinya Come on please Evan Dimas Come on No Wah gila Sumpah itu kesempatan banget Buat kita Asli Perrin bener-bener Gak mau dijebol dua kali Wah gila itu Aduh Sumpah sih Gue jadi langsung drop sih Karena bayangin Kalo tadi Masuk Penalti itu Kita menang Tiga poin Dan kita fix Di atas mereka langsung Dan sekarang Nomor sekitar menit 90 Gue bakal masuk Tiga poin baru Vessel, Harrison, dan Amaral Tiga menit terakhir Kita bakal cuma untuk All out attack Untuk serang mereka bisa-bisa Tapi adakah waktu Sisa karena bola lagi Mereka yang pegang William serang kasih ke Evan Anhold Bahaya Obert's not okay Bisakah sementara Akibutlah Cool, come on off to stick Kasih ke Herman Please ke depan Wah gak ada orang Gila Ya ampun Salah pasti Dan Astaga naga Full time whistle Dan kita drop Dua poin Aduh Sumpah sih Perrin bener-bener kacau sih Gue bener-bener gak nyalain Evan sih Tapi itu murni emang Perrin yang bisa ngebaca Peran Bora gitu loh Karena tadi Yang pertama kan Evan Pinattingnya Kepojok kan Yang seharusnya Perrin ini Kalo misalnya main-main games ya Perrin tuh harusnya Kepojok juga Dive-nya Dive jauh dia Terus Evan tadi Ada ngincer tengah Sebenernya tuh Liat 10 shot 9 on target Buat Blackpool Dibanding 3 shot 2 on target Crystal Palace Kita bener-bener Harusnya menang sih Kita Aduh Gak tau lah gue Kacau banget sih Tapi ya Udah Pokoknya Jangan nyalain Evan Jangan nyalain siapapun Tapi yang jelas ini Tanggung jawab kita semua pokoknya Dan Kita sekarang turun ke posisi 7 lagi Jadi bener-bener gue gak tau Apa yang bakal terjadi Di episode selanjutnya Karena Segala kemungkinan masih bisa terjadi Kita masih bisa finish di posisi ke 7 4 sampai 7 Masih bisa ya Karena Leicester di posisi ke 4 Itu bedanya 2 poin sama kita Jadi pokoknya kalau Leicester Crystal Palace Southampton kalah Dan kita menang Kita finish di posisi ke 4 Dan itu kemungkinan terbaik Kami yang terburuk Kita stay di posisi ke 7 Dan itu bakal di episode selanjutnya Itu bakal bener-bener seru banget Jadi Ya kalian tunggu aja besok Dan Pokoknya inget sekali lagi Jangan salahin Evan Dimas Karena itu bukan kesalahan dia Itu bener-bener murni Kecerdikan dari mati APRN Bisa ngebaca Otaknya Evan Dimas Mau ngearahin kemana Apalagi itu udah kedua kalinya kan APRN yang penalti pertama Udah ditaklukin Penalti kedua gagal Tapi itulah Oke thanks for watching guys Sorry banget Don't forget to like Subscribe now See you in the next one Bye guys Bye guys Sub indo by broth3rmax